Lompat tali, pelan-pelan. Setiap hari aku bermain lompat tali itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, memang harus pelan-pelan dulu. Enggak boleh langsung cepat-cepat. Oke, Miss tanya sekali lagi. Berapa orangkah yang bermain dalam permainan lompat tali ini? Coba lihat gambarnya. Oke, ayo lihat. Yang Miss kasih tanda. Satu, dua, tiga, tiga, tiga. Tiga orang. Benar sekali, Natan. Nah, kemudian yang melompat berapa orang, Natan? Ayo, yang melompat berapa orang? Satu. Iya, nah jadi yang melompat itu satu. Dua orang lagi ngapain tugasnya? Memegangnya dan memutar. Benar sekali. Memegang talinya dan memutar talinya. Atau mengayun talinya. Oke, nah kemudian Miss mau kasih lihat gambar lagi. Miss mau kasih lihat gambar lagi. Oke. Nah, apa? Coba lihat di PowerPoint Miss Chehaf nih. Ada gambar. Oke, lihat ya. Nah, ini yang pertama yang kita gunakan. Ayo, gambar apakah ini? Yang pertama yang gambar nomor satu. Lompat tali. Lihat kan nggak gambar ini? Ya, itu apa talinya? Terbuat dari apa dia? Lompat tali. Terbuat dari karet. Karet. Ya, kan? Tret. Benar sekali. Jadi, alat yang kita gunakan itu adalah karet gelang. Oke, gambar yang kedua. Yang warna hijau. Ini kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yang nomor dua. Warna hijau. Sebelah kiri. Lompat tali. Lompat tali. Benar sekali. Itu apa, James? Coba kasih lihat ke Miss-nya. Miss, langsung nggak ada lompat ini. Iya, benar sekali. Seperti gini punya. Itu namanya. Skipping. Oke. Nah, Miss Johan ini juga. Benda yang kita gunakan itu seperti ini. Oke, Skipping. Ya, kayaknya. Daryl juga ada tali. Lompat. Kami ada lompat tali, tapi punya koko itu. Punya koko. Ya, Daryl. Kenapa, Daryl? Daryl punya hijau. Warna hijau. Oke. Kenapa lagi? Siapa lagi tadi? Warna jinjami. Iya, Rai. Kalau buka mikrofon satu-satu ya, Miss Johan juga dengar suaranya. Tau sedoga. Oke. Bisa juga. Rumah cegesu dia. Lompat nanti. Oke. Lompat tali bisa digunakan satu orang atau tiga orang. Iya, benar sekali. Itu tadi siapa yang ngomong, Miss? Sampai banyaknya yang buka mikrofon, Miss. Nggak dengar tadi siapa aja. So, iya. Nah, jadi benar sekali. Permainan lompat tali itu bisa dimainkan tiga orang atau lebih dari tiga orang. Dan bisa juga dimainkan sendiri. Benar sekali. Bisa seratus, enak. Jangan sampai seratus. Jangan sampai seratus. Gimana lompatnya seratus orang? Jaga jarak, dong. Tandinya sepanjang apa itu kalau seratus orang? Antri, 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 dong. Antri. Mau main lompat tali, antri, ya, Nathan, ya. Oke. Nah, jadi alat yang kita gunakan seperti Miss Johan. Tidak ada yang punya lompat tali. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti Miss kasih lihat video aja. Kalau ada, nanti kamu bisa kasih waktu untuk main lompat tali. Oke, ya. Nah, dengarkan Miss C. Hafni. Jadi, yang gambar warna hijau itu bisa kita gunakan sendiri. Oke, nah, dengarkan Miss C. Hafni. Ya. Bisa, apa berbeda? Saya mau bilang, Miss C. Hafni bisa apa? Bisa lompat tali. Bisa, dong. Oke. Nanti kita main lompat tali. Apa berbedaannya lompat sama loncat? Nah, dengarkan Miss C. Hafni. Apa tidak akan lompat dan loncat? Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Lompat dan loncat itu apa ya perbedaannya? Lompat ada P, loncat ada C. Kalau lompat ada P, kalau loncat ada C. Oke. Good job, King. Bagus sekali. Benar sekali. Kalau lompat ada huruf P-nya. Kalau loncat ada huruf C-nya. Oke ya? Nah, jadi Miss jelaskan. Kalau lompat. Ini Rai mau bilang, lompat ada P, loncat ada C. Iya. Oke. Kalau lompat ada P, kalau loncat ada C. Nah, jadi sebenarnya perbedaan lompat dan loncat itu adalah, kalau lompat dia menggunakan tumpuan satu kaki. Kalau loncat menggunakan tumpuan dua kaki. Oke? Diat ya? Oke. Nah, berarti kalau kita main lompat tali, tumpuan kakinya itu satu yang melompat. Seperti berjingkat. Nah, kalau loncat, berarti kakinya melompat dua-duanya tumpuan kakinya. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Iya, paham ya. Mis, kayak gini aku contohin. Iya, boleh-boleh kamu contohin. Miss mau lihat, iya. Miss mau lihat dulu. Apa itu perbedaan lompat dan loncat? Boleh dicontohkan. Kasih lihat ke Miss ya dong kakinya di mana. Ini gini, Rai bilang. Kalau lompat. Lompat gini. Kalau lompat. Iya, mana kakinya? Miss mau lihat dulu. Ayo, Natan. Kasih lihat kakinya. Ayo. Oke, nah itu dia lompat yang melompat. Ayo, gimana? Loncat kakinya dua yang melompat. Yang digerakkan maksud Miss. Iya, benar sekali. Good job. Jadi paham ya. Kalau lompat itu kakinya satu tumpuannya. Oke. Kalau dia melompat tumpuan kakinya itu dua-duanya. Oke. Paham ya? Coba dipraktikan. Ayo Miss mau lihat. Semua boleh praktikan. Ayo berdiri. Berdiri Missnya bisa berdiri. Oke. Jadi kakinya atau tumpuannya itu satu. Oke. Bisa lihat Miss. Iya. Coba Miss lihat. Nah, coba kita lakukan sebanyak sepuluh kali. Sebanyak sepuluh kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. Iya. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Jangan hitung sendiri sama-sama sama Missnya. Missnya yang hitung. Ayo, siap ya. Kasih lihat kakinya ke Miss Cihak. Semua bangkit berdiri. Ayo Miss mau lihat dulu. Oke. Ayo, Evan, Rio, Ichiro, Vincent. Vincent kenapa duduk-duduk aja itu Miss Cihak. Tiffany, jangan males-malas. Ayo, Ceris, Wetson juga lakukan dulu. Dara, Kimberly, Renis, Elise. Ayo, semua berdiri. Sempat yang bercanda kembali. Baba, baba, baba. Kita hitung sama-sama satu sampai satu. Miss Cihak nih yang hitung. Kita lompat dulu. Ingat, lompat pakai satu kaki. Kayak rasa? Siap ya, sepuluh kali. Kaki kanan aja tumpuannya. Siap. Dua. Tumpu mikrofon. Dua, tiga. Miss Cihak nih yang hitung. Siap, jangan ada yang buka mikrofon. Ready? Siap. One. Two. Three. Four. Five. Ayo. Oke. Sekarang kita loncat. Ayo. Sekarang kita loncat pakai dua tumpuan kaki. Siap. Dari. One, two, three. Go. Sebuah dua, tiga, empat, lima, enam. Tidak, tembak, sebuah. Siap. Kaki kanan. Hai. Oke. Kalau sudah, sudah jadi. Sudah. Nah, jadi paham ya. Paham ya perbedaan lompat dan loncat. Jadi, rai yang bedanya itu bukan cuma rai. Rai capek. aja ya oke gerakannya yang berbeda bukan hanya hurufnya aja yang berbeda oke ya oke keren paham ya keren tadi keren yang bilang kalau lompat itu huruf B ya masuk siari itu nah miss mau tanya dulu siari yang kamu lakukan tadi itu lompat atau loncat mis, buat jangan sampai dilompat nah itu dia yang siari lakukan itu lompat atau loncat itu dia siari itu gerakannya apa ya lompat atau loncat ayo miss mau tanya dulu siari masih lompat-lompat mis, lihat yang mana ini siari-siari dan siara pun mis, gak tau oke nah jadi intinya kalau melompat itu dia tumpuan kakinya cuma satu kalau loncat tumpuan kakinya itu dua paham ya oke nah miss jahat ini mau putar sebuah video dulu sebenarnya boleh duduk dulu oke udah cukup lompat-lompatnya oke minta bantu mama papanya juga boleh kalau kalau minta bantu ada A miss jahat ini miss jahat ini miss jahat ini ya lihat aku ya aku iya miss jahat ini lihat oke butuh berapa lama mau penggunakan oke sambil penggunakan ya miss mau putar sebuah video oke jadi dan loncat tali ini adalah permainan tradisional itu memainkan sudah iya nah coba kita lihat ini anak ini anak-anak ini yang digambar miss jahat ini mereka mau main permainan lompat dan loncat tali kita lihat ya ya jadi ini yang dimainkan ini dari satu orang ya sudah natan mana tadi natan itu miss gak lihat lagi dimana dia itu melompat yang kemarin miss jahat ini lompatnya bukan kayak gitu lagi itu kan tanpa benda atau alat sekarang kita mau lompat talinya pakai benda atau alat melompat dan loncatnya pakai benda atau alat kita akan belajar gerak manipulatif bukan gerak lokomotor lagi oke nah natan gak boleh lihat ke nah ya miss jahat ini dulu kita lihat gerakan lompat talinya oke did you miss honey Jadi bisa sudah langsung bikin pisang yang lompat itu tiga orang Tiga orang Nah dia ini adalah anak-anak pelatihan Nah ini juga ya Oke Jadi permainan lompat tali itu bisa dimainkan di outdoor Kalau indoor susah ya Terlalu indoornya lapangannya luas Oke jadi kalau ada yang tersebut kakinya Dia akan berganti ya Dia akan pegang tali untuk mengayun ya Nah ini anak laki-laki bisa main lompat tali Jadi bukan cuma permainan anak perempuan ya Terlalu tetap angin Kita bentuknya bentuk perempuan semua Tapi sebenarnya memang tetap angin dengan perempuan Terlaki-laki juga Nah ini bukan orang mereka di dalam Oke 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 Nah ini tiga orang Nah masuk lagi Buat lagi Maksudnya ganti-ganti terus ya Oke Seru ya Seru ya Rasanya mungkin kan Maksudnya masih bening Oh ada yang berani mereka Nah ini dia pakai satu paki Yang tadi Lalu lo Yang tadi Gue pakai satukan Tentu Lagu yang mana Bagaimana Lagu yang mana Terlalu Langgiltjo Baik ya Lalu stok seouv Lagu yang mana Maksudnya yang mana Yang lagi yang mana coba nyanyikan dulu yang mana Nathan, misalnya lupa banyak kali lagunya tadi yang gimana tadi lagunya Nathan coba try try dia bilang yang mana yang Pokemon Pokemon oke masih ada lagi Miss Puter sekali lagi Miss Puter sekali lagi Miss Puter sekali lagi Miss Puter sekali lagi oke jadi nanti boleh lakukan sendiri gerakannya boleh juga dengan teman ini ada ciara jangkotya ini rasanya oke misalkan aja videonya ya mis rasa ya putar lagunya mis gimana Natan oke jadi itu tadi cara bermain lompat tali atau loncat tali yang dimainkan lebih dari satu orang mis putar lagunya lagunya lagu yang kayak mana Natan yang kayak tadi yang gimana coba nyanyikan dulu mis mau dengar ada lagu Pokemon tadi ya ada Pokemon air ini coba Miss Jhafni lompat tali dulu nanti ya oke nah jadi dengarkan Miss Jhafni itu dia permainan lompat tali yang kalau dimainkan rame-rame nah kalau permainan lompat tali yang dimainkan sendiri gimana nih bisa gak Miss Jhafni contohkan bisa tapi sedangnya juga nanti mis minta kamu contohkan permainan lompat talinya sendiri di rumah oke setuju ya jadi bukan cuma Miss Jhafni saja kamu juga harus bermain lompat tali oke kelihatan Kak Miss Jhafni kalau kayak gini angkat ke tangan oke oke nah jadi seterusnya boleh lihat Miss Jhafni Miss mau coba lompat tali nanti kamu coba di rumah ya tadi Miss lihat ada beberapa yang punya lompat tali oke Rai lihat Miss Jhafni ya nanti Miss mau kamu praktikan di rumah Miss Jhafni tapi S tidak punya lompat tali saya tidak punya juga oke Miss Jhafni nanti Rai mau beli nanti beli di rumah ya kalau gak ada pakai karet gelap saja boleh oke lihat gerakan Miss Jhafni Miss akan ayunkan talinya dari belakang ke depan nanti kamu boleh coba sekali lompatan dulu kemudian kalau sudah bisa satu lompatan lanjut sampai banyak lompatan sebanyak yang kamu bisa lihat Miss ya lari kamera lihatkan Miss Jhafni segini ya lihatkan ya ini harus Jhafni ya nah ini harus sendiri lihat-lihat oke 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 itu kan pakai tangan sendiri kan tangannya itu gak panjang jadi nanti kan Kita yang lompat sendiri Itu kalau dia main sendiri Jadi gak bisa letak sama orang lain Nanti Nanti kalau kita main sendiri Talinya gak panjang Nanti kan kita kena tali Kita jatuh sih Makanya jangan panjang Jill Sesuaikan dengan tinggi badan kamu Oke Gak mungkin dong Jill pakai empat tali Karena Jatuh Kok gak jatuh Iya Nah saudaranya Jadi dengarkan Miss Jihaf nih Punya karit gelang gak di rumah Kalau punya Nanti kamu boleh Buat dari karit gelang lompat talinya Paham Kamu boleh dari karit gelang Di rumah Kalau gak Pakai tali yang agak berat juga gak apa-apa Nah kalau ada yang punya seperti Miss Nah skipping Ini namanya skipping Nah untuk gerakannya Miss biasa bilang itu jumping roll Oke Kamu boleh pakai bendanya Minggu depan kita main lagi Oke ya Oke Paham ya Nah ini waktunya sudah mau habis ternyata Oke Paham Bu Guru Paham Bu Guru Paham Bu Guru Oke oke Nah itu harus paham Bu Guru Oh iya Siapa yang mis Harusnya paham Bu Guru Siapa yang bilang harus kayak gitu Harus paham Bu Guru Oke Sprint Lihat ya Yang misi hara skrin Nah untuk hari ini Kamu lanjutkan menulis catatannya Dari nomor lima Oke Nah masih ada waktu Sampai bimbang Mis Capa yang ada kajar Aduh Capa yang ada kajar Capa yang ada kajar Dari nomor lima Sampai nomor Delapan Empat poin lagi Minggu yang lalu kan tulisnya itu Masih sampai nomor empat Oke Hari ini tulisnya dilanjutkan Sampai nomor delapan Ada empat poin lagi Ya Jadi ada empat poin lagi Yang harus kita tulis Paham student Kalau paham kasih tanda oke nya dulu Kemis CHP Oke Paham ya Alice belum buat catatan apa Miss Catatan tiga Belum buat catatan empat Catatan tiga Ya catatan tiga Oke Oke Kalau kita ketemu di sekolah Harusnya kita bisa main lompat tali sama-sama ini Tapi kita gak bisa ya Oke Nah dengarkan Miss Cihafni Sebelum Miss tutup jumnya Sebelum Miss masuk ke kelas lain Ada yang mau tanya lagi gak ke Miss Cihafni Enggak Enggak Udah jelas ya Senia Iya Oke Jadi minggu depan kalau ada lompat talinya Boleh disiapkan waktu belajar dengan Miss Kita main lompat tali sama-sama Oke Tapi gak harus ya Kalau ada aja Kalau misalnya gak punya seperti Miss Cihafni Kamu boleh buat dari karet gelang Dari karet gelang juga bisa Nanti minta mama papanya untuk buatkan Oke Sepertinya kita harus berfoto Karena Miss Christine sudah siap-siap dari tadi Miss lihat Sudah rapikan rambut Oke ya Nah kita mau foto sama-sama Semua boleh buka kamera videonya Ayo siap ya Oke Oke Iya Winston cepat Untuk yang rapi Nah Oke Wah ambil pedang-pedangan dia ini Oke siap ready ya Kita take a picture dulu Siap Ready One Two Three Take a picture Cheese Oke Sudah Kayaknya Rai mau bilang dulu sekali aja Rai tadi Take a picture Aku kasih dia lihat rambutnya Kasih lihat rambutnya nih Oke Jadi kita ulangi sekali lagi ya Sekali lagi Berikan kaya terbaiknya lagi Permintaan dari Rai Siap Kalau ya berikan Kaya terbaik hari ini Mau lihat foto Oke Sudah Oke Nah hari ini Kita tarik gini Mau lihat fotonya Bye bye student Bye 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 Lihat fotonya Bye 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 Lihat fotonya Toto suara dan tutup video Toto suara dan tutup video Toto suara dan tutup video Kikapieter ler Toto suara dan tutup video Kom sedih Terima kasih. Hai student, kamu boleh lihat sertifikat literasi QIJI sama sertifikat challenge, itu kamu lihat di Google site. Oke, bentar lagi, zoom kita mau ditutup nanti kembali ya, buka kembali ya zoomnya ya.